Pak PJ tadi menyampaikan ke pemerintah perkenalan yang pertama, yang kedua Pak PJ juga menyampaikan bahwa beliau ini memohon hukuman agar pemerintah ini dapat berjalan dan kolaborasi antara beliau dengan DPR dalam suksesikan program-program pemerintah pusat utamanya ketersediaan dana pilkada, pusat masalah stunting, tanam pangan, dan beberapa hal yang lain dalam tujuh program beritas Pak Presiden Joko itu agar beliau dapat didukung untuk dilaksanakan. Saya kira tidak ada hal-hal yang namanya di luar itu, kita bicara lebih spesifik bagaimana caranya mengamankan kebijakan nasional di masa satu tahun ketujuan terakhir. Dan kita juga menyampaikan selamat bertugas bagi gubernur dan kami yakin kapasitas beliau baik sebagai PJ Gubernur maupun sebagai dirjen pol hukam itu lebih dari cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan yang akan kita hadapi di Sulawesi Selatan dari sekarang sampai selama tahun. Apakah ada yang sedikit di luar soal anggaran kebijakan? Ya, dari awal beliau menyampaikan karena beliau yang membuat undang-undang dengan rancangan pilkada secara nasional tentu beliau lebih menekankan khusus bahwa anggaran ini memang harus tersedia di Sulawesi Selatan. Dan kami sebagai pimpinan maupun seluruh praksi, teman-teman praksi beliau mengembangkan itu saya ditambahkan silahkan Pak Gubernur menyusun anggaran perubahan ini sebaik-baik mungkin, seproposional mungkin, yang penting kepentingan masyarakat di Sulawesi Selatan juga tidak tertinggal. Terima kasih telah menonton!